Halo guys, di channel Inspironi kali ini akan membahas tema mengenai penderitaan Yesus. Salah satu hukuman yang dialami Yesus sebelum penyalipan adalah pencambukan. Tipe pencambukan Romawi sesungguhnya ada tiga macam. Ada pencambukan biasa disebut Fustigatio, pencambukan berikutnya adalah Flaglatio. Sedangkan tipe pencambukan yang ketiga dan paling brutal diantara semuanya adalah Verberatio. Pencambukan tipe Verberatio ini selevel dengan hukuman mati karena dalam banyak kasus korbannya meninggal akibat luka cambukan yang fatal. Pencambukan ini adalah hukuman untuk orang yang telah difonis mati dengan cara disalip atau hukuman pendahuluan sebelum penyalipan. Karena beratnya hukuman ini, maka pencambukan jenis ini hanya dikenakan kepada para budak. Sedangkan warga negara Romawi dilindungi dari hukuman ini. Hukuman pencambukan diberikan pemerintah Romawi sebagai metode untuk meneror dan mengintimidasi orang yang menentang kekuasaan Romawi. Jadi poin hukuman dengan pencambukan yang dilakukan kepada Yesus dan di sepanjang tali diikatkan besi runcing, tulang yang tajam, dan bola besi yang berduri. Bahkan talinya sendiri ada semacam gerigi-gerigi yang tajam. Prosedurnya, pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan dan Yesus berpegangan atau dirantai di sebuah tiang kayu atau batu. Para Algojo terdiri dari dua orang berdiri di sisi kanan dan kiri Yesus untuk melakukan pencabik atau robek. Ungkapan kata bilur dalam 1 Petrus 2 ayat 24 artinya, dalam bahasa Yonani menunjukkan luka yang robek atau tercabik-cabik dan menimbulkan pendarahan. Yesus mengalami bilur-bilur sebenarnya mengenapi nubuatan Nabi Yesaya dalam setiap cambukan yang dialami seperti ada tertulis. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 Yesus adalah anak domba yang tak bercacat celah, yang dikorbankan untuk menebus kita manusia berdosa. Sehingga kita tidak binasa dan menanggung hukuman yang mengerikan. Bersyukurlah karena semua itu Yesus lakukan. Yesus jalani karena kasihnya yang besar, yang total bagi setiap kita. Oleh bilur Yesus, kita diselamatkan, kita dibebaskan, dan diberi penebusan serta karunialah itu. Sungguh-sungguh menjadi nyata atas kita. Amen. Oke demikian share dalam channel Inspiron ini. Kiranya menjadi berkat. Dan jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe channel ini. God bless you all. kommenter di sana. Terima kasih.